Halo, selamat datang kembali di AutoFriend Sebuah modifikasi mobil yang sangat menarik perhatian kami di ajang Indonesia Modification Expo atau IMX 2019 Di antara deretan mobil-mobil lain non mahal, inilah dia sebuah hatchback dari Honda yaitu Honda Civic Wonder atau Civic SB3 Atau yang lebih dikenal dengan dulukan Civic Setrikaan Karena memang bentuk belakangnya yang datar dan seolah-olah bisa didirikan Dimana mobil ini adalah milik seorang pembalap Indonesia kenaman di ajang ISOM atau Indonesia Central Series of Motorsport Inilah dia, Civic SB3 dari Rio Bramantio Versi hatchback dari Honda Civic ini seringkali dianggap kalah pamur apabila dibandingkan dengan adiknya yaitu Civic Nova atau SH3 Apalagi apabila dibandingkan dengan favorit semua orang yaitu Honda Civic STLU Yang harga bekasnya sudah sangat tidak masuk akal sudah berada di kisaran di atas 100 juta rupiah untuk bahannya saja Sehingga pilihan paling kompromistis untuk bergaya dengan mobil hatchback modifikasi dari Honda tentu saja adalah Civic Nova Dengan harga bahan mentahnya hanya sekitar 40 atau 50 juta rupiah Dengan bentuk dasar yang sudah cukup bagus dan ideal dapat bergaya dengan dana terbatas Kembali pada mobil Civic Wonder hatchback ini bahkan selama ini kami tidak pernah melirik mobil ini Karena kami rasa bentuknya yang tidak seindah nova Apalagi mobil ini juga menjadi biang keladi mengapa orang-orang tidak suka dengan bagian belakang Honda Brio Yang katanya bentuknya terinspirasi dari Civic Wonder atau SB3 atau Civic setrikaan ini Namun serta-merta pandangan kami berubah ketika kami melihat mobil ini Yang ternyata bahwa apabila dilakukan modifikasi secara minimalis, rapi dan juga original ternyata hasilnya lumayan keren juga Apalagi harga bahannya yang tentu sudah sangat murah yaitu di kisaran harga 30 juta rupiah Anda sudah mendapatkan sebuah hatchback tiga pintu dari Honda yang bisa Anda modifikasi dengan hasil yang lumayan keren seperti ini Apalagi mobil ini sudah dilakukan penggantian mesin atau engine swap dengan mesin Honda K-series Atau K20 berspesifikasi 2000 cc DOHC V-Tech 4 silinder segaris dengan maksimum tenaga sampai dengan 200 HP Dan masih memiliki potensi untuk dapat ditingkatkan tenaganya sampai dengan 300 HP Mesin ini adalah mesin yang dipakai oleh Honda Civic FD tipe R Sehingga harga mesin ini cukup mahal yang barangkali sama dengan harga mobil ini Atau bahkan lebih yang bisa mencapai 45 jutaan bahkan sampai dengan 70 juta dalam kondisi yang masih segar Wow, sungguh sangat tidak terbayangkan apabila mesin sebesar ini dipasangkan pada sebuah hatchback sekecil ini Bagian belakangnya yang mengundang rasa suka dan tidak suka ternyata apabila disajikan dengan clean Bersih, rapi dan original apalagi dengan gaya GDM seperti ini ternyata Cukup keren dan sangat-sangat bisa untuk dapat diajak bergaya Juga dilakukan modifikasi pada bagian atapnya yaitu dengan pemasangan sunroof yang menurut kami merupakan prioritas nomor sekian dalam memodifikasi mobil ini Setelah melihat mobil ini secara langsung kami berubah pikiran bahwa ternyata Honda Civic Setrikan atau Civic Wonder ini tidak kalah keren dengan adiknya yaitu Honda Civic Nova Ya walaupun masih kalah jauh apabila dibandingkan dengan Honda Civic Estilo nya Tapi tentu saja masih sangat lumayan apabila dibandingkan dengan Honda Civic Estilo yang harganya masih sangat tinggi dan selangit Untuk interiornya masih didominasi oleh nuansa standar yang hanya dilakukan penggantian lingkar kemudi sesuai dengan selera Anda Dan juga dilakukan penggantian jog depan dengan jog bucket seat yang menjadi sebuah keharusan ketika Anda memodifikasi mobil seperti ini Untuk dapat menambahkan nuansa modern dan kencang namun tetap dengan warna hitam saja untuk dapat mempertahankan kesan retro yang kuat Jog belakang juga masih dibiarkan dalam kondisi standar untuk dapat mempertahankan kesan originalitas interior secara keseluruhan Jadi bagaimana apakah Anda tertarik untuk melakukan modifikasi seperti ini daripada begitu sulit dan mahal untuk mendapatkan sebuah Civic Estilo Namun Anda juga mungkin masih terlalu keberatan dengan harga Civic Nova maka mobil ini kiranya bisa menjadi sebuah solusi yang tepat Namun tentu saja tidak perlu melakukan penggantian mesin yang mahal apabila dirasa memiliki dana terbatas Oh iya bagaimana dengan mengganti mesinnya dengan mesin Honda Brio Yang harganya mungkin hanya sekitar 7,5 jutaan plus biaya pasang total sekitar 15 jutaan Hmm sebuah pemikiran yang menarik Ya demikian video kami kali ini masih dari Acang Indonesia Modification Expo Silahkan Anda tekan tombol like apabila Anda suka dengan video ini Silahkan juga tekan tombol subscribe berikut dengan tombol lonceng notifikasinya apabila Anda belum Dan apabila Anda sudah kami doakan panjang umur dan sehat selalu Dan akhirnya kami ucapkan sampai jumpa lagi pada video-video kami berikutnya Terima kasih Terima kasih telah menonton!